Intro Halo guys, ketemu lagi Selamat pagi Masih edisi kulineran di Thailand Kali ini aku baru ada di Jodfair Netmarket Lokasinya ada di daerah Waikang, Bangkok Terletak di belakang Sentral Prasak dan Rama 9 Jodfair Netmarket disebut juga Trinetmarket Untuk transportasinya nih guys Dari daerah Pratunam ke Jodfair paling gampang itu naik grab Harganya sekitar 150 baht Kalo kalian mau naik MRT bisa banget Kalian bisa naik MRT Prahram 9 Exitnya di nomor 2 ya Jodfair ini strategis banget guys Letaknya di sebelah stasiun MRT Tinggal jalan deket banget Pasar ini buka dari jam 4 sore sampai jam 12 malam ya Jodfair ini merupakan netmarket yang terkenal banget di Bangkok Banyak turis dan warga lokal Yang sering nongki-nongki disini Selain buat nongki Kalian bisa juga loh belanja dan kulineran Kulinerannya banyak banget Beragam banget guys Dari makanan khas Thailand sampai makanan modern juga ada Kalo kalian bosan dengan suasana pasar tradisional Thailand Kalian bisa banget ke Jodfair Suasananya lebih modern vintage retro gitu Buat yang suka suasana malam Bangkok wajib banget kesini Semakin malam semakin rame banget guys tempatnya Yang paling asik ada live musiknya juga loh guys Untuk bagian tengah daerah fashion gitu Ada baju, tas, sepatu, pernak-pernik lucu banyak banget Barber juga ada loh guys Buat kalian yang mau potong model Thailand bisa banget Bagian depan kebanyakan food truck gitu Kalo bagian yang samping-samping banyak street foodnya Untuk menu street foodnya lebih modern gitu guys Jajanan masa kini Kalo harga relatif lebih mahal daripada pasar tradisional Banyak olahan seafood segar Tempatnya itu luas dan rame banget Bingung mau cobain yang mana guys saking rame nya Di bagian sini juga banyak banget guys Food trucknya Kebanyakan jualan es sama koktel-koktel gitu loh Di bagian kiri banyak juga yang jual pernak-pernik gitu guys Ada mainan anak, mobil-mobilan, terus jupit rambut juga ada loh Nile art juga ada, wangka banget kan Cobain sate babi oke juga Kalo yang ini telur puyuh guys Telur puyuh dipanggang terus dikasih bumbu-bumbuan gitu Banyak banget kan guys macam jajanannya Satenya empuk terus bumbunya meresap gitu Hmm yummy banget Harganya juga murah banget guys Pertusuk cuma 10 baht aja Favorit banget deh guys pokoknya kalo sate babi Masih banyak edisi kulineran dan wisata Thailand Stay tune ya guys Thank you for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax